Halo gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Ride Idea, Your Idea to Ride Apa kabar gan? Semoga semuanya sehat selalu ya gan di tengah kondisi pandemi ini gan Dan selamat datang lagi di Bike Project 2.0 Vario 150 2018 Di episode kali ini, Ane bakal melakukan upgrade pada sektor tampilan nih gan Tidak lain tidak bukan adalah pada sektor behel Tapi sebelum itu, seperti biasa, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak Buat agan-agan yang udah bergabung di Ride Idea Yang udah saling berbagi pengalaman, berbagi info dan juga berbagi cerita tentang promotoran duniawi Alhamdulillah, per hari ini kita sudah mencapai angka 3770 sekian subscribers nih gan Sebentar lagi 4.000, doain sampai 5.000 dan juga berkembang terus sampai 10.000 dan juga 100.000 nih gan Amin amin ya robal alamin Dan buat yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya Supaya kita bisa semakin banyak punya info dan juga pengetahuan tentang promotoran duniawi nih gan Mulai dari sektor tampilan, kirian, pokoknya semua yang berkaitan dengan motor metik nih gan Nah, seperti yang udah Ane tulis di judul Jadi Ane bakal melakukan upgrade di sektor behel nih gan Karena kan memang belakangan ini Ane udah semakin sering WFO Ane masuk kantor Dan juga mungkin Ane mungkin sering motor Ane mungkin digeser-geser atau kena tangan orang gak sengaja dan lain-lain Jadinya motor Ane tuh ada kayak kopek-kopek di bagian catnya gan Ngeliat itu sedih banget Jadinya setelah dipikir-pikir, alhamdulillah kemarin Ane ada rezeki Ane mau ngelapisin behel Ane dengan karbon kevlar nih gan Nah, mumpung Ane nanti bakal dateng ke tempatnya langsung nih gan Jadi Ane tuh bakal dateng ke zanokevlar nih gan Tempat yang emang udah gak asing lagi buat perkevlaran duniawi Disana Bang Mail pernah dateng Kabila juga pernah dateng Prime Max Racing Look juga pernah kesana Pokoknya ada banyak banget pemain-pemain motor besar yang pasang part kevlarnya disana nih gan Dan berhubung nanti Ane juga udah janjian sama yang punyanya nih Jadi nanti Ane bakal ngobrol-ngobrol nih gan Tentang perkevlaran duniawi Kayak musalnya tentang Misalnya kalo misalnya kevlar nih kita tuh harus nyiapin apa sih Harganya berapa, kevlar tuh diapain sih nanti Pake part dari kita atau part dari dia Pokoknya Ane bakal ngobrol sama yang punya Supaya memang nanti agen-agan yang misalnya punya keinginan atau ada kepikiran nih Mau pasang part kevlar juga di motornya Semoga nanti Ane bisa jadi lebih ada gambaran Dan juga ada informasi sebelum Ane memutuskan untuk mengganti kevlar atau enggak Dan juga karena sekarang Ane udah tinggal di Jakarta Jadi ini deket banget nih ke tempatnya zanokevlar Jadi nanti Ane sampai sana Ane bakal langsung bikin liputannya lagi Supaya nanti biar lebih jelas ya penjelasannya gan ya Pokoknya ditunggu aja gan sampai sana Ane bakal langsung bikin liputannya spesial buat agen Check it out gan Oke gan sekarang Ane udah sampai nih di zanokevlar Ada di daerah kelapa gading ya gan di belakang kelapa gading lah tepatnya Nah sekarang ini Ane udah berada di showroomnya zanokevlar nih gan Karena kan memang showroomnya dan workshopnya ini ada di tempat yang berbeda ya gan Nah disini tuh selain zanokevlar juga ada zanorepen ya gan Dan ini kalau kalian lihat nih sekarang kan udah habis isya nih disini Udah malam banget Kenapa? Karena memang tadi tuh Ane ngobrol banyak banget sama emas yang punya zanonya Dan juga tadi kebetulan ada customer yang lagi konsultasi mengenai motornya gan Dan ternyata usut punya usut motornya itu adalah motornya punyanya south side squat gan Gila tuh bayangin aja gan motor south side squat aja kesini Dan ini part-partnya nih yang mau dipasangin karbon kevlar Jadi tuh mereka pengen motor kasar ya bodi kasar itu dipasangin dengan karbon kevlar gan Kayak gitu nanti kita bakal lihat aja ada apa aja serat-serat karbon kevlar disini ya gan ya Nah sebelum Ane nanti bikin liputan tentang dengan Mazano Ane bakal ngeliat-liat dikit nih disini tuh ada apa aja ya gan Dan disini juga ada motor punyanya zano nih bayangin aja kan Mt punya pabrik kevlar motornya bakal kayak gimana Ntar kita bakal review tipis-tipis lah kayak gimana kan Dan disini tuh kebetulan ada beberapa part yang udah ready Mungkin buat bayangan agen-agen misalnya Misalnya kalau part ini dipasangin kevlar tuh kayak gimana sih Kayak gitu Jadi memang zano kevlar ini tersedia di online ya gan ya Bisa di instagram ya tipe pesen Tapi kalau misalnya agen datang kesini Itu kelebihannya agen bisa ngeliat-ngeliat part-partnya juga ada pilihan serat-seratnya kayak gitu Nanti kita bakal ngeliputan ya gan Dan disini memang kualitas udah gak bisa bohong ya gan ya Kita lihat tuh ada banyak banget sertifikat-sertifikat tentang zano kevlar Dan juga memang dia disini banyak banget dipilih sama motor vlogger-motor vlogger gede ya kan Yang sebut aja siapa misalnya Mitchell Setriadi kayak gituin atau juga itu-itu Anda pernah ngeliat bang snowmoto bike juga kesini Pokoknya tuh Anda bener-bener keracunin sama beberapa akun-akun motor besar Yang masangin kevlar-nya di zano kevlar gan Dan kita ngintip dikit sini kan Kita ngeliat motor orang yang punya pabrik kevlar Bayangin aja tuh manis banget gak sih Kita bakal review tipis aja lah Semoga nanti kita ada waktu lagi buat ngebahas motor ini secara lengkap ya kan Ini mulai dari disininya kevlar-nya manis banget ya kan Kedepannya sampai kebawahnya Ini juga ada full titanium gan kayak gitu Parah nih keren banget sih manis banget nih Tuh ya kan Semoga nanti motor aneh bisa keren kayak motor emas inilah kayak gitu Yaudah kan abis ini aneh bakal ngobrol sama owner zano kevlar Aneh bakal bikin pembahasan tentang apa sih karbon kevlar itu Terus juga gimana kalau misalnya kita mau pasang tuh apakah partnya dari kita Kalau dari dia perawatan kayak gimana Pokoknya nanti sambil aneh ngobrol Sambil aneh melakukan pemasangan part behel kevlar di motor aneh ya gen ya Pokoknya pantengin terus gan Semoga bisa memberikan manfaat kepada agen-agen Check it out gengan Oke gen sekarang aneh udah sama Mas siapa mas? Kenalan kita mas? Mas Rozan ya Akhirnya kita ketemu juga mas ya Sebelumnya kita udah tag-takan di Instagram ya kan Sempet kenalan juga nih Jadi namanya mas Rozan ya Iya Mas Rozan jadi kalau ada hubungan sama mas Zano ya Zano kevlar ya Jadi namanya Rozan Zano Oh iya cakep banget makanya Nah disini kita lagi di workshopnya Eh lagi di showroomnya Zano kevlar ya mas ya Ini disini tuh ada apa sih mas? Boleh cerita nggak mas? Iya Ini kalau untuk perpatan ready-nya Hanya ini nih Bukan apa Cuman kalau misalkan yang disini gak ada bisa mesen juga pre-order Oke oke Tapi disini juga ada chrome nya juga Oke ada chrome juga mas ya Terus ada re-pan nya juga Ada re-pan juga oke mas Jadi disini kita bisa ngeliat ada Biar kebayang ya Kira-kira kalau part ini di kevlar itu kayak gimana sih mas Kayak gitu ya Betul ya Mas mau nanya dong Misalnya nih kan ada banyak banget nih kan kevlar Mungkin masih banyak yang bingung nih Bedanya karbon kevlar Sama misalnya kevlar skoklet atau WTP itu gimana sih mas? Iya nih gue mau jelasin sedikit ya Boleh 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 Jadi kan kalau di kevlar itu tingkatannya ada beberapa ya Ada tiga kalau masalah Kan jadi ada yang karbon full kevlar Jadi ini benar-benar kuat banget dan harganya mahal kan Ada juga yang karbon skinning nih kayak gini Karbon lapis Dan ada juga yang karbon fiber catakan atau model 3M Oke oke Dan kalau untuk yang karbon mas tanya Ibaratnya si kevlar emang tingkatannya emang paling atas gak kan Di bawahnya ada yang WTP Nah WTP itu kan sistemnya dia water transfer branding Dicet gitu lah ya Jadi yang ditimpa yang si itu dicelup Terus baru dipernis Oke Terus ada juga yang modelnya yang karbonnya ada yang sticker gitu lah Sticker ya Jadi gak bakal apa ya lebih simple aja gitu Oke Dan kalau kevlar ini emang paling beda sendiri dia Paling beda sendiri ya Penguatan paling susah menurut gue Karena benar-benar harus teliti gitu mas Oke oke Gak bisa asal main kerjain aja Jadi itu prinsipnya berarti part motor kita Dilapisin sama serat kevlar Terus kemudian dikasih lapisan resin gitu ya mas kalau gak salah ya Betul ya gitu simpelnya Jadi part ori ditimpa si seratnya Oke Jadi emang dari sisi kesulitan juga lumayan kompleks ya mas ya Betul Kalau ada lekukan-lekukannya kayak gitu kan Betul harus presisi seratnya gak boleh berantakan Pokoknya harus benar-benar totalitas Oke siap-siap Nah mas kalau misal saya merahatin kan carbon kepler tuh kayak ada efek 3D-3D nya ya Betul Kayak keren banget itu dari efek resinnya atau gimana tuh mas? Iya jadi kalau efek 3D itu tergantung dari finishingnya mas Jadi semakin kinclong semakin gak ada baretannya itu pasti efek tidinya makin keluar Oke oke Dan itu otomatis dari efek resinnya Oke siap-siap Resinnya bening gitu Oke oke Nah kalau misal terkait perawatan nih mas gimana itu masih terkait perawatan? Kalau perawatan sebenernya simpel sih Kalau untuk biar awet nih ya jangan terus-terusan dijemur matahari Oke matahari itu ingat tinggal ya Kayak apa ya kayak kuseng, pudar, parahnya lagi bisa ngangkat terus muning mas Oke oke Itu kalau udah bertahun-tahun bener-bener dijemur Oke Tapi kalau yang tipenya cuma kayak jalan atau beberapa kali berhenti di tempat panas itu masih aman Oke oke Terus sama kalau bisa jangan kalau lagi kotor tuh di ini mas di lap gitu loh Oke oke Harus bener-bener harus langsung dicuci Oke oke siap-siap Biar gak kena barat-barat gitu mas I see-si Jadi emang perawatannya kayak gitu mas tadi ya Jangan dijemur Terus juga dikasih kayak pembersih gitu lah ya setiap habis cuci lah ya Betul ya Kurang-kurangnya beberapa yang gak ada Nah mas ini di yang ready stock ini ada apa aja sih mas? Yang ready stock itu sekarang ya Hanya beberapa sih mas Ini ada yang buat Aerox Ada yang N-Max Terus Aerox baru Terus Aerox juga Vario Vario lagi Ada yang buat N-Max juga Lata-lata sih N-Max Vario N-Max Vario lah ya Oke oke Nah ini kan ada banyak part disini mas ya Misalnya kita mau kevlar nih Itu kita pakai part sendiri atau dari Zano tuh bisa nyedihan juga mas? Oh iya kalau untuk part Jadi Zano bisa Hitungannya fleksibel sih ya Fleksibel ya Cuman kebanyakan yang order di Zano itu partnya dari kita Oke Jadi dia tinggal ribet Enggak apa enggak ribet gitu loh Oke oke Langsung terima jadi Tapi beberapa konsumen ada juga yang Naruh partnya kesini Soalnya kan takutnya kalau part yang lamanya kayak gimana gitu Takut enggak apa pakai Jadi part dari dia Itu sih mas Kebanyakan cuma yang dari Zano sih part ini Jadi fleksibel ya mas ya Tergantung dari si mempunyai motornya ya Betul Cuma selisih harga aja Selisih harga ya Pastinya kalau misalnya partnya itu dari kita Pasti lebih murah ya Karena kan enggak perlu beli baru ya Zano nya Betul Oke mungkin Anda mau sharing sedikit juga Kalau aneh sih Pribadinya lebih suka Pakai partnya dari Zano Dalam artian Supaya aneh bisa pasang Bisa nyimpen part original Misalnya nanti bosan atau kayak gimana Kayak gitu Dan jangan takut Karena dari Zano pun ori juga partnya Oke berarti ori ya Misalnya part Honda berarti dari AHM Kayak gitu berarti mas ya Betul ya Cuma beberapa emang ada yang AW Super nya Cuma gue tergantung request-an Tergantung request-an ya Pokoknya disini bener-bener fleksibel kan Itu yang mau Gue enggak pernah maksa Enak Disesuaikan dengan kondisi ya mas ya Betul Kita kan enggak tahu kondisi orang ya Oke Kita ikut aja Siap-siap Oke kan Jadi tadi aneh udah ngobrol banyak Dengan mas Ozan ya kan Pemilik Zano Ozan Zano Ternyata itu kan namanya Kayak gitu Iya ketahuan ya Nah sekarang Ane bakal nanya sama mas Ozan Disini tuh ada serat kevlar apa aja sih Karena kalau misalnya Ane ngeliat motor-motor di jalan Itu tuh ada banyak banget Model-model serat kevlar kan Ada yang kayak hexagon Ada yang kayak catur Nah sekarang Ane mau nanya Supaya memang nanti Bisa disesuaikan dengan Selera modifikasi kita kan Ayo kan Sekarang kita lihat-lihat Ada apa aja disini Dan kita lihat kan Ini dia nih serat kevlar ya Tadi dia jelasin tuh Ada sekitar berapa mas 21 ya 21 21 banyak banget Tadi itu udah dijelasin sama mas Ozan Terakhir Bang Mail kesini Mas 14 Terus katanya sekarang ada 21 Bang Mail aja kesini ya kan Gila Ini salah satu Ininya Bang Mail Supplier karbonnya Bang Mail Gila Mas boleh jelasin mas Ada apa aja disini mas Boleh boleh Dari paling atas kali ya Boleh boleh mas Ini ada yang model seratnya Kayak batik mas Biasanya nih orang yang kontes nih Rame pake ini Itu ya Ini yang pagani nih Mail kayaknya pengen nih pas itu Gila Seratnya nih yang Yang paling mahal nih mas Di Zeno Pagani ya Jadi kayak serat biasa tuh Tapi efek 3D lebih dapet mas Oke Itu biasanya yang nyebabin Lebih mahal dari satu sama lain tuh apa sih mas Dari supplier mas Emang dia jual harga seratnya beda Oke oke Menurut gue emang seninya sih yang bikin mahal Oke Beda dari yang lain Ini ada hologram emas Jadi dia bisa main warna juga mas Bisa Bisa Oke oke Ini hologram merah Hologram merah Terus ini ada jacquard wheel Ini bocoran aja nih Kayaknya Shotset bakal pake ini nih Jadi tadinya konsultasi disini Shotset pake itu ya Bocoran dikit lah Ini ada yang lightning Kayak model petir gitu mas Oke oke Mesti jarang banget yang pake Ini best seller nih Oh ya itu yang hexagonal ya Ini hexagonal ya Ini ada yang silvernya Terus ini serat silver Tapi di tim pak candy Jadi gini mas Ini ada hologram hijau Ini hybrid merah Ini mini hexa nih mas Ini legami juga nih mas Ini ada yang plane mas Jadi kayak caturnya versi terkecil ya Oke oke Ini ada yang silver Silvernya ada yang basic yang biasa Basic ya Ini yang paling banyak terjual lah ya Paling ini Soalnya netral banget menurut gue asal Netral untuk apapun konsepnya Konsepnya apapun masuk Ini ada konding tulang Ini ada plane juga Cuman versi yang lebih besarnya lagi Oke oke Kotak kotaknya Ini ada hologram biru Yang ini ada hexagonal merah Oh iya hexagonal merah Nah ini hexagonal juga nih Tapi namanya beda Ini kayak versi 3D ini jackward Oh jackward Jackward hexagonal ya Ini tebel ya Tipikal ini Ini nih Satur Oke Helmnya mile ya Iya ini helmnya mile ya Jadi ini kalau kalian lihat Ada banyak banget serat kevlarnya Tinggal disesuaikan sama konsep Modifikasi motor kita ya Betul Jangan terlalu Ini lihat konsepnya dulu Lihat konsepnya dulu ya Ini kayak gimana ya kan Pokoknya menurut gue Di satu motor Ada dua atau tiga serat Menurut gue masih bagus Masih bagus Satu sampai tiket serat ya Oke oke Nih kan kita aneh Ngeliat salah satunya Ini tuh kayak Dia tuh emang Zano tuh Kalau aneh resinya tuh rapih banget Bikin efek 3D Dan glowingnya tuh Makin keluar gitu Dan juga ini kan Sebenernya tadi Udah aneh jelasin Kalau serat kevlar tuh Sudah serat Jadi tuh apa ya Kayak kain gitu loh kan Kain tapi kayak serat begini Nyaman Dan ini dari seratnya tuh Semuanya rapih banget Tuh rapih banget finishingnya Nanti bakal aneh liatin deh Gimana aplikasinya Zano Kevlar Ke behal motor aneh Intinya sih ini emang Keren lah Pertama kali tuh aneh Keracunan Zano Kevlar tuh Gara-gara Bang Tewin ya Dari Snow Motobike ya Itu tuh dia ngeliat Alis motornya tuh aneh Gila keren banget ini kevlar Dan ya udah Analisi kontek Dan sampai sekarang lah Kita ketemu Pokoknya ada banyak banget Tinggal disesuaikan sama motor agan Kayak gitu Abis ini Ini aneh bakal ngeliat Bagaimana aplikasi Zano Kevlar Ke behal motor Ke Vario aneh gan Dan kita langsung bikin pemasangannya Kayak gitu gan Siap Cek hidut gan Oke gan Sekarang aneh udah persiapan Buat masang behal nya Vario Di motor aneh gan Jadi seperti aneh udah Yang anda jelasin tadi kan Ini seno Sayang banget nih Ngerti gini tuh Barat-barat ya kan Jadi mendingan yaudahlah Kita pasangin kevlar nya Bersambung kevlar Bersambung kevlar Bersambung kevlar Oh iya gak masalah Kayak gitu langsung kevlarin aja Nah tadi tuh anda sempet dijelasin sama mas Ojan juga nih Kelebihannya si Zano Kevlar tuh Kalau anda yang liat tuh Dia bener-bener detail banget ya Sampai ke Lekukan-lekukan terkecil nih Ini kayak Lingkaran itu bener-bener full kevlar semua tuh Kayak gitu Jadi dikenain semua mas Jadi dikenain semua Jadi ini bener-bener 100% Bidangnya tuh Dipenuhin sama serat kevlar nya Dan juga rasinya Para si gan ini Udah lah Binginan mutu lah Asyik Dan juga dia emang pekerjaan happy banget lah Sekarang mungkin kita bakal Pasang kevlar nya gini ya Di behal nya Mungkin biar anak Anda sinematikan ini aja gini ya Jadi kita udah langsung Tonton aja gini Oke gan Sekarang part carbon kevlar Di bagian behal sudah terpasang Dan Sepertinya anda gak perlu banyak ngomong lagi Ini udah biar hasil aja Membuktikan ini emang Dari dulu anda punya Alis kevlar disini Itu emang finishingnya keren banget Resinnya rapih Dan juga 3D nya dapet banget Pokoknya sempurna lah buat anda Sekarang anda mau pamit dulu nih Thank you banget nih mas Ojan Yang udah menjelaskan zanokevlar Thank you banget Udah ngebolehin anime-main Dan juga makasih banget nih Udah didatengin Terus di vlog-in Parah Keren sih emang Jangan lupa subscribe lah Ada tadi ya Siap-siap Pokoknya Nanti mau beli zanokevlar Langsung dateng aja di instagram Zanokevlar lagi nih Nanti langsung DM First response Langsung sikat aja Kalaupun mau main kesini juga boleh ya Tadi kan bisa konsultasi Mili seratnya cocok yang mana Yoi Langsung beli Yoi pokoknya Konsultasi disini juga cakep banget lah Kayak gitu Sekali lagi ya nih pamit dulu Terima kasih banyak Udah ngeboleh anime-main Dan lain-lainnya Udah ngebikin motor yang lebih keren Sekarang ya pamit dulu Thank you ya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh